Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkembang di channel YouTube momon vlog make jangan lupa yang belum pijat tombol merah di pijat tombol merah karena tombol merah itu tulisan subscribe itu sangat penting baginya mas momon ya biar mas momon 3 bikin konten yang lebih bermanfaat lagi dan bikin abadiku penonton setiap semua biar semakin banyak lagi Oke biar bisa berkembang ya kita akan langsung aja kayak ini maksudnya akan membagikan tutorial ya bagian tutorial ini akan promosi dulu dan mas momon itu sebenarnya jual resep ya ini saya jual resep buat pemula jadi untuk pemula untuk ibu-ibu dan temen-temennya mas momon yang ingin buka usaha seperti mas momon jualan fried chicken bisa beli langsung bungunya sama mas momon vlog make ya ini warna putih ini buat bumbu tepung lebih marinasi tepung ini harganya ini murah segini itu cuma Rp10.000 ini bisa buat 5 kilo tepung tidak usah dikasih tambahan lagi cukup 5 kilo tepung satu bungkus harganya Rp10.000 Oke jadi mengerti kita lanjut yang ini ini bumbu marinasi ayam warna coklat ini bumbu marinasi ayam jadi sisatan sampai motong ayam 5 kilo ini satu bungkus harganya Rp12.000 beda kayak yang tepung karena ini bahannya lebih mahal ya ya seperti itu saya langsung aja kita akan praktek mas momon akan praktek cara marinasi ayamnya langsung oke ikuti cipidot langsung aja ini tadi mas momon memotong ayam 10 kilo ini saya kasih nah ini tadi potongan seperti ini Mbak silahkan di lihatkan ini tadi sudah mas momon cuci bersih dan saya cuci bersih dan kita akan marinasi langsung ini 10 kilo ya ini segini itu 10 kilo jadi ini dua dua bungkus 10 kilo jadi dua bungkus kita langsung aja karena meningkat waktu karena kalau kelamaan nanti netizen bisa marah langsung aja kita masukkan ke sini ini udah bersih tempatnya ya cara marinasi nya seperti ini ya silahkan di lihat jadi misalkan sampai ingin jualan rejikan nanti krejikan itu sangatlah mudah ya cuma motong ayam lalu di kasih dulu langsung buka gitu aja prosesnya sangat mudah sekali nggak usah mulut-mulut nggak usah nggak usah tapi kalau misalkan sampai ingin buka seperti mas momon caranya seperti ini kita masukkan semua lihat ya cara marinasi nya ya jangan di skip biar tahu videonya mas momon sampai selesai biar tahu caranya marinasi di jemput ayamnya mas momon tidak tahu silahkan di tonton sampai selesai jangan dilewatkan jangan di skip ya jangan di skip dan sampai selesai nggak usah di skip karena nonton videonya mas momon gratis tidak bayar ya mau pakai tanintek melalui ini di download lah jadi videonya mas momon di download bisa ditonton setelah ini caranya ini tadi mas momon ngomong ya di satu gini lima kilo jadi ayam karena ini tadi sepuluh kilo jadi dua bungkus kita caranya seperti kita gunting nanti videonya mas momon tidak akan saya segi tapi saya jeda nanti langsung kita proses penggorengnya juga ini cara gorengnya seperti apa tekinya seperti apa biar tahu tidak seperti ini cara marinasinya sebentar nanti kalau tempatnya lebar lebih enak ya biar merata ini seperti caranya ditambah bumbu lagi enggak usah cukup ini aja nanti tambahnya ini bawang putih ini bawang putih itu bawang putih bawang putih biasa bukan bawang bubuk ya bawang putih biasa enggak usah bawang bubuk tapi pakai bawang bubuk juga bisa enggak apa-apa tapi ini bawang asli anu apa jenis asli itu loh bawang yang digerus itu lebih enak digerus sebenarnya tapi mas momon nggak sabar jadi itu tadi saya blender misalkan sampai gerus tidak apa-apa ini caranya seperti ini aromanya sudah sudah mantap harum oleh caranya usahakan sampai ingin buka usaha nggak usah takut ya sementara nggak apa-apa lah ngambil dibunggu sama mas momon tapi sudah kalau sudah lihai sudah ahlinya sudah nanti minggu kok bikin saya sendiri nggak apa-apa bikin tetap sendiri tapi belum kalau belum yakin dengan resepnya sendiri bisa ambil bukunya mas momon sudah cukup ini kita masukkan bawang blender dan bawang-bawang ya yang sudah mas momon blender jumlahnya bawang satu kilo satu kilo ayam tiga butir bawang ya tiga butir bawang merah bawang putih bawang merah ya sudah kita aduk kita nah ini aja tinggal dimasukkan ke dalam kulkas bentar ya sudah gini aja tinggal dimasukkan ke dalam kulkas tapi kulkas tidak usah dipisir dipisir juga tidak apa-apa ditaruh dibawah tidak apa-apa tidak dimasukkan kulkas tidak apa-apa didimkan gini aja tidak apa-apa nanti jualannya jam 3 jam 2 tidak apa-apa nggak akan mampu ya nggak akan anulah basi karena ini sudah dikasih bumbu ya sudah tetap kasih bumbu marinasi udah kita bacem kita langsung proses penggorengan ini mas momon sudah siapkan minyak ini maksudnya ini minyaknya sudah siap ini tepungnya sudah siap mas momon hari ini pakai tepung ini ya ini tepung ini pokoknya merek tepung terserah bisa pakai L atau apa terserah ya bisa pakai ini bisa pakai CK bisa terserah sampai semua tepung sama yang penting mereknya itu teligu ya tepung teligu bukan tepung kanji ya tepung teligu ya sudah kita siapkan alat-alat buat goreng oke langsung aja nggak usah saya masukkan kulkas langsung saya goreng tidak apa-apa ini sudah bumbunya udah meresap tapi kalau lebih enak lagi dimasukkan kulkas ini langsung aja kita akan review cara gorengnya ini masuk tutup ya hai hai langsung aja kita proses marinasi tepung ya ini lagi yang maya udah suraya bumbu tadi ini langsung aja buat tepung ini bumbu marinasi tepung ya cara bumbu nasi bumbu marinasi tepung ini mas mau pakai tepung ini nggak papa bisa pokoknya semua tepung bisa yang penting teligu bukan kanji ya satu kilo tepung tapi kalau tepung bumbunya mas mohon ini ya pakai bumbu ini ini resepnya mas mohon harganya cuma 10.000 bungkus ini bisa buat 5 kilo tepung takrannya 1 kilo tepung seperti ini kleres ya dua sendok makan cukup nah kok begini aja nggak usah dikasih tambahan apa-apa nggak apa-apa nggak usah tapi ditambahkan roiko biar tambah sedap juga tidak apa-apa tapi nggak usah ini mas mohon tidak saya kasih ya cukup begini aja caranya daduk sampai rata jadi sebenarnya itu caranya bikin versikan itu di tangan di tangan kita di tangan kita ini yang bisa membuat keribu dan keritingnya itu di tangan jadi bukan di bumbunya mas mohon tapi kalau sampai pakai bumbunya mas mohon kalau sampai tidak bisa cara ngakuknya hasilnya juga tidak akan maksimal nah ini kita akan ambil marina ayam ya kita mau misalnya saya 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 satu ini hati yang pelang dua ini dada tiga dada lagi dada lagi lagi tidak empat ini lima kepala ya enam lah kita bikin 66 ini buat contoh ya buat sampel aja ya sudah kita akan aduk caranya aduk silahkan dilihat ya sampel cara bikinnya seperti ini ya sekarang aduknya ya dilihat seperti ini oke jadi pakai perasaan jangan cuma asal ngaduk aja kalau asal ngaduk aja anak kecil juga bisa ya tapi jangan sampai sampai bikin sudah bikin banyak bahan sudah beli ayam beli minyak beli semua buku juga tapi hasilnya kurang maksimal itu kasihan sampelannya kalau bisa sekali bikin hasilnya sudah maksimal seperti ini caranya kita akan bikin dua celupan sebenarnya mas mohon sekarang sudah pakai satu celupan tapi untuk temen-temen untuk pemula sama nggak usah satu celupan dulu karena sampai masih mau buka usaha jangan satu celupan dulu bikin dua celupan aja dan hasilnya bagus dan baciknya bisa-bisah besar ya setelah dimasukkan air ini tidak ada putih telur atau sudah kue atau apapun ya dikasih putih telur tidak apa-apa tidak dikasih juga tidak apa-apa kalau mas mau tidak dikasih yang penting airnya penuh itu ukuran air berapa mas tidak usah diukur tidak ada berapa liter lima liter gak usah tapi yang penting ayam itu tergulang yang penting ayamnya tergulang nah setelah itu kita tiriskan ini pakai ceting bekas lah bekas atau ini ceting bekas berkat atau apa yang penting semakin bolongannya semakin gede-gede semakin bagus yang penting biar cepet tertiris airnya kita masukkan ke tepung lagi ini nah kita aduk lagi seperti ini caranya ya jadi ayam itu diuruki tepung jadi ayam diuruki tepung terus daduk terus sampai terpisah nah seperti ini nah caranya begini ya ini pakai baskom kecil tapi hasilnya bisa maksimal dan minyak kalau ingin bikin minyaknya ini harus penuh harus banyak minyaknya sudah ini satu celupan jadi tiga celupan di tepung dua celupan di ayam ini sudah kelihatan ya ribunya itu tergantung tangan kita loh ya kalau masalah di bumbu ya kalau semua bumbu sebenarnya sama tapi tangan ini kita harus menguasai tangan jadi belajar dulu di masalah tangan saya tekniknya kita celup kita bikin dua celupan biar hasilnya sangat cantik ribunya biar kelihatan dan jika ingin beli resepnya mas momon caranya sangat mudah sekali ya bisa hubungi nomor nomor WA nya mas momon langsung WA chat WA nya mas momon mas saya mau pesen dulu mas saya ini buka basikal silahkan WA nomornya mas momon saya share di YouTube namun nomornya mas momon 0897186 8576 jadi gitu ya nomornya gitu itu nomornya mas momon langsung aja di WA mas saya mau pesen caranya kalau pesen bumbu itu pertama kirim nama alamat lengkap RT RW kantor pos kita akan cek ongkirnya berapa habisnya nanti kita akan kirim langsung oke ini sudah cara cara ngecek minyak yang sudah panas seperti ini kalau naik ini sudah panas ini sudah pas untuk saya masuk tapi kalau ini belum naik jangan dimasukkan dulu ayat sudah kita tiriskan langsung sampai atus ya sampai atus jadi sampai pakai caranya mas momon Insyaallah akan berhasil akan bikin keribu dan akan jadinya akan Insyaallah akan baik bagus ya yang penting videonya ini jangan lupa untuk di subscribe yang belum subscribe nah seperti ini caranya karena subscribe itu gratis gak usah gak usah samar subscribe yang bisa takut subscribe gratis caranya seperti ini nah di puter terus di puter tapi jangan sampai protok crispy tapi pelan-pelan aja tapi pelan-pelan tapi pasti yang penting kita jaga crispy nya jangan sampai protok biar utuh gimana caranya pakai perasaan setelah itu nah setelah rata kita akan kita perlihatkan nah ini kita pakai disini ya tepung agak banyak di bagian sini kita akan bikin keribunya caranya bikin seperti ini ini pakai ini ya pakai kuku bisa tapi kukunya masuk nggak ada nggak punya kuku pakai ini daging bagian sini tapi di kunyit-kunyit seperti ini ya di remes-kunyit nah di remes seperti ini biar bisa ribu caranya seperti ini nah ini sudah ribu mbak di shooting mbak ditahan kelihatan aku wakunya kelihatan di bulan nanti biar bisa jadi foto tuh tuh mel ini kalau nggak diketek nih ini ini minyak bisa gosong dan dengar langsung naik sudah panas setelah Ayam sudah naik Udahnya dikecilkan Biar matangnya nanti bisa meresap Nah ini langsung proses kedua Nah seperti ini caranya Pakai perasaan Gak usah ke susu Gak usah keburu-buru Yang penting hasil kita maksimal Insya Allah pembeli akan Kembali lagi Jadi Eman-eman bro Babat itu gak Semudah Seperti kita membalikan Trapak tangan gini gak Jadi babatnya orang jualan Precipit itu sangatlah Ini hasilnya pego nya Saya akan lihat Ya kan Jadi babatnya orang buka usaha Itu Sangat Butuh perjuangan Seperti mas momon dulu Ingin jadi youtuber itu Prosesnya itu Sangatlah susah Tapi kalau sudah tahu hasilnya Semua orang pasti Wah penak kaya Penak kaya Gitu Tapi prosesnya dulu sangatlah Susah Seperti ini prosesnya Sampai kalau bisa bikin Langsung jadi Saya anjungi jempol Prosesnya ya susah Tapi kalau sudah Tahu caranya Insya Allah Akan ketemu rezekinya Dan akan Berhasil Seperti ini ya Ini hasilnya Silahkan dilihat Videonya Jadi kalau Reciken bisa keriting Seperti ini Ini insya Allah Tidak akan bantat Tidak akan keras Rasanya ya Kensi gitu Nah ini tadi Cuma lima Apa berapa ya Mbak ya Lima Enam Enam Potong aja Wajar segini Sudah penuh Ini harga jualnya Mas momon Ini kalau sayap Seperti ini Rp4.000 Ya Rp4.000 Padahal kalau potongannya Kecil Beli Rp3.000 Rp10.000 Seperti ini ya Caranya Sudah Ini Ini sayap Ayamnya crispy Kipis Sudah Nah setelah Masuk Ayam semua masuk Kita agak Kebesarkan gasnya Ditambahi Nah cukup Itu aja Gak usah diaduk ya Jangan diaduk dulu Berarti ini Gak usah diaduk dulu Kita tunggu Sampai Ayamnya Bener-bener Matang Crispy nya Tapi kalau sudah Crispy nya itu Sudah matang Baru kita aduk Nanti kalau Sudah seperti ini Kita aduk Nanti bisa Prokel crispy nya Udah Cukup sekian dulu Kita akan tunggu Sampai Fresh chicken nya Hasilnya nanti matang Kita akan review Udah mbak Ingat disini Ini di sini Biar penonton setia Mas momon Yang ingin mau Order resepnya Mas momon Silahkan WA Di nomornya Mas momon 089 718 685 76 Bisa sampai Beli resepnya mas momon Sampai bisa berkarya Ingin usaha Seperti mas momon Sampai bisa Gak usah takut gagal Dicoba dulu Oke yaudah Cukup sekian dulu Nanti kalau sudah matang Kita akan review Cikidot Ampun pak toyo Nah ini hasilnya Alhamdulillah Sudah matang Jadi perkiraan mas momon Sekitar 15 menit Karena gasnya Tidak terlalu besar Kita stabilkan Biar matangnya Bisa merasuk Kedalam Biar Dagingnya Tidak 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 Basah Biar tidak Basah Caranya seperti ini Alhamdulillah Hasilnya sangat Cantik sekali Crispy Kita akan Pas Dan kita akan Makan Disini Jangan lupa Yang mau order Resepnya mas momon Hubungi nomornya Mas momon Itu tadi ya Kita mau Makan Bumbu Sudah matang Ini Mantep Yang suka Ayam goreng Ayam crispy Silahkan Yang suka Bikin di rumah Bisa beli ya Jadi Kalau misalkan Sampai mau order Bumbu Tidak usah takut Wah mas Saya cuma mau order Dua pasang aja Takutnya Tidak mau Tidak apa-apa Beli dua pasang Tiga pasang Sepuluh pasang Tidak apa-apa Jadi Resepnya ini Awet Sampai bisa Satu tahun lebih Yang penting Tidak terkena air Bumbunya Karena itu Bumbu kering Kalau terkena air Nanti bisa Luntur Bagi air Karena Bahannya dari Garam Jangan sampai terkena air Dan yang mau Beli banyak Jumlah banyak Misalkan sampai Mau order Sepuluh bungkus Dua puluh bungkus Kalau dua puluh bungkus Mas Momen kasih Korting Harganya sama Semuanya Sepuluh ribu Tapi kalau Ngambilnya Sepuluh Itu masih Harganya Sama Seperti Sepuluh ribu Sama Dua puluh ribu Ini alhamdulillah Sudah matang Kita akan makan Disini Hasilnya sangat cantik Sekali Dan Bisa bikin Ngiler Mas Momen Aja Ngiler Apakah sampai Ngiler Kita akan review Makan ya Yaudah Kita akan makan Dulu Mantep Apa langsungnya Beb Langsung aja Langsung aja Enggak apa-apa Malah enak Panas Nah sudah Duduk Jadi Mas Momen Duduk dulu ya Biar enak Lihatnya Kita akan makan Hasil gorengannya Mas Momen Sendiri Kita akan review Sendiri Karena Tidak ada anak-anak Jadi kita review Sendiri aja Aromanya itu Mau mantep Berarti sampen Kalau pakai resepnya Mas Momen Itu Sampen goreng Itu jarak Hampir 500 meter Itu aromanya Fresh chicken Baunya sudah harum Buat orang Kalau lewat jalan raya Biar tertarik Sama aroma Enaknya Aromanya Enaknya Apa Jualan apa Fresh chicken Seolah bisa beli Buat teman-teman Yang Wilayah Biasanya Kalau buka Fresh chicken Di perempatan Atau di Pertigaan Jadi kalau Buat sampen Yang Lokasinya Di perempatan Belum ada Yang jualan Fresh chicken Di Pertigaan Atau di pasar Suala yang belum ada Atau di pasar Kerempiang Pasar Kerempiang Itu pasar yang kecil Bisa Kesempatan Sampen buka Fresh chicken Kesempatan Mas Buat sampen Tapi kalau Di sini Daerah wilayah Pohon Rogo Magetan Madian Itu Hampir Semuanya Pertigaan Sudah ada Penjual Fresh chicken Hampir Semua pasar Sudah ada Penjual Fresh chicken Jadi saingannya Kewotat Banyak sekali Tapi tidak Apa-apa Profesi kita Beli sama Tapi rezeki kita Tetap Beda Karena sudah Ada digariskan Mas Momon Sedihnya oleh Saem Pak Toyo Sedihnya oleh Rong M Itu sudah Ditariskan Nanti Tidak usah takut Yuk Kita akan review Loh Mantep Ini ya Ini deketkan Ini kita akan Buka Dagingnya Biar tahu Ini tidak Dijeda Tidak Disekip Sampai bisa Nonton Nah ini ya Ini mateng Sampai ke dalam Seperti ini Kalau sudah mateng Dagingnya warnanya Semu merah Merah ya Kemeraan ini Dagingnya Tepungnya juga Mateng Ini tepung Dalamnya Kadang-kadang Yang bantat itu Masih putih Tepungnya Kalau bantat Kita akan Oh Panas juga Wow Ini Meleleh Rasanya Kita akan Kasih Cows Makan Disini Mantep Oh Buat yang Belum nyoba Recikennya Mas Momon Bisa langsung Beli di tempat Jualannya Mas Momon Di perempatan Lembah Niju Babatan Ponorogo Pijat Google Map Cari Perempatan Lembah Hijau Babatan Ponorogo Gitu Langsung Merapat Nanti Nanya Kentakinya Mas Momon Itu Mana Dah Tahunya Daerah Lembah Nanti Bisa Coba Kentakinya Mas Momon Terasih Mas Momon Makan Dulu Bismillahirrahmanirrahim Mantep Jamin Mantep Bumbu 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 Sama Reset Ini Tidak Mas Momon Kasih Kulkas Ya Belum Mas Momon Kasih Kulkas Tapi Bumbunya Jangan Merasa Tapi Keren Tepung 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 Keren Sama Nggak Suara Lambut Pure Pure Lambut Pure Nggak pantat Ini Dagingnya Ya Daging Daging Mantep Coba Meletit 6 Karena Videonya Ini Sangat Lama Sekali Mohon Tidak Kuat Untuk Menyikat Ini Cukup Sekian Dulu Dari Saya Apabila Ada Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Terima Kasih Istri Tercinta Tercayang Menemani Menyuting Video Hari Ini Semoga Video Ini Barokah Bisa Tembus 1 Juta Viewer Dibantu Saya Buat Teman Teman Cukup Sekian Saya Apabila Kurang Lebih Saya Dan Dengan Istri Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ampun Pak Tayo Sip Aku Tidak Sip Panas Sip 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 Sip